Yamaha, orang mungkin kalau denger nama Yamaha, kepikirannya ya kalau nggak motor atau ngalat musik kayak drum set, piano, atau malah recorder. Dan kalau dihubungin sama Moto Sport yang pasti keinget mereka adalah Valentino Rossi di MotoGP, pasti nggak bakal ada yang hubungin Yamaha ke balap mobil, apalagi kayak F1. Ya wajar sih, Yamaha emang nggak pernah produksi mobil sama sekali, beda sama kayak pabrikan Jepang yang lainnya kayak macam Honda, Toyota, atau Suzuki. Tapi tau nggak sih lupada, ternyata Yamaha itu pernah loh terjun di F1 sebagai supplier mesin. Dan mereka itu tuh ikut nggak setahun dua tahun atau cuma bentaran doang, tapi mereka tuh ikut hampir satu dekade, dari kurun waktu 1989 sampai 1997. Tapi lucunya, kalau bicara prestasi, dari satu dekade itu, mesin-mesin Yamaha ini sering banget dicap celek, atau masuk ke daftar sebagai mesin F1 terburuk sepanjang sejarah. Tapi kok bisa ya mereka betah bertahun-tahun di F1? Gimana kisahnya? Langsung aja kita bahas. Iya, somehow gue ada di channel BoxBoxNow Indonesia, bukan di channel Dims. Lanjut. Yamaha sebagai pabrikan motor udah lama banget masuk ke dunia balap motor, udah dari era 50-an. Dari jaman segitu, mereka tuh udah rutin banget ikutan dan produksi motor balap. Dan nggak hanya sekedar ikutan, tapi mereka emang dominan dan prestasinya disana banyak banget di berbagai kelas motornya. Kayak di kelas 125cc, 2,5cc, sampai kelas primer yaitu 500cc. Prestasi-prestasi ini ngebuat tim manajer balap motornya itu, Takehiko Hashigawa, bisa naik ke posisi presiden di Yamaha Motors. Selain motor, mesin-mesin Yamaha juga banyak banget dipakai di berbagai ajang balap lain, kayak Rally Rates, Snowmobile, dan juga Power Pound. Dengan bekal pengalaman di berbagai ajang balap itu, di tahun 80-an, ketika mesin-mesin Yamaha itu kayak udah dianggap mumpuni, jelas Yamaha pengen banget tentang baru, kayak kureng gitu loh. Dan tentu, di dunia motorsport, F1 adalah puncaknya, the pinnacle of motorsport. Ngeran kalau Pak Takehiko Hashigawa ini pun mulai melirik dunia balap mobil, apalagi F1. Mesin F1 adalah salah satu komponen yang paling romit dalam sebuah mobil F1. Nggak banyak yang bisa bikin mesin ini. Kemampuan bikin mesin F1 sendiri adalah suatu prestasi yang luar biasa di dunia motorsport. Dan nggak bisa dipungkiri, kalau itu adalah salah satu titik puncak di dunia motorsport. Dengan label kayak gitu, siapa coba pabrikan yang nggak belum mimpi untuk bisa bikin mesin F1-nya sendiri? Yamaha tentu nggak sekonyong-konyong gitu, mereka ikut F1 juga enggak. Mereka tuh mulai bikin mesin balap mobil itu dari kelas yang lebih rendah dulu. Lagipula, jauh sebelum itu juga sebenarnya Yamaha tuh udah pernah sering kerja salah gitu sama Toyota, buat ngebantu produksi mesin-mesin mobilnya Toyota di era tahun 60-an. Jadi ketika mereka mulai bikin mesin balapnya sendiri, mereka tuh bukan tim yang nggak punya basic knowledge sama sekali. Mereka tuh sudah punya gitu pengalaman. Sampai di tahun 1984, mereka mulai bikin mesin V6-OX66. Yang akhirnya jadi itu mesin 2 tahun kemudian. Mesin itu dipakai di ajang balapan Japanese F2 Championship pada tahun 1986. Nah di balapan debutnya itu, mesin OX66 ini taunya tuh hasilnya langsung bagus gitu, dan bisa langsung menang gitu di ajang itu. Dengan hasil itu, Yamaha ya makin pede doang gitu, kayak Gude menang gitu. Kayak F1 next step gitu selanjutnya. Dan sampai di tahun berikutnya yaitu tahun 1987, mereka kerjasama sama pabrikan mesin yang udah biasa main di F1, Colesford. Hasilnya, mesin OX77 lahir di dunia. Yang bisa ngebawa pembalap muda Jepang waktu itu, Aguri Suzuki menang di ajang F3000 seri Jepang tahun 1988. Dimana waktu itu, kebanyakan kompetitor lain tuh di ajang F3000 itu pake mesinnya mungkin Honda. Hasil-hasil gemilang ini bikin Yamaha kayak GR dan gede rasa gitu. Kayak pede banget bisa bersaing di F1. Padahal ya, kalo lo tau nanti hasil F1nya kayak gimana, ya pantangin terus ya videonya. Yamaha beruntung banget bisa masuk ke F1 dengan relatif gampang. Karena di akhir tahun 80-an, FIA merubah kebijakan regulasi mesinnya. FIA melarang penggunaan mesin turbo, yang akhirnya ngebuat banyak tim kebingungannya di mesin baru. Karena mereka tuh kehabisan supplier mesin gitu. Kayak misalnya Williams yang akhirnya cuma kebagian mesin Jute, karena tim Honda memilih fokus supply mesinnya ke McLaren aja. Sedangkan tim-tim kecil pada umumnya, mereka yang lebih memilih pake mesin Ford, Coast Ford, atau Jute. Karena mesinnya tuh relatif lebih murah gitu, dan juga konsumsi bar bakarnya lebih hemat gitu kan. Lumayan gitu bisa ngehemat budget. Sedangkan tim-tim lainnya, berjudi dengan mengambil supplier mesin dengan nama-nama baru. Kayak misalnya tim Lorus, yang kerjasama sama malam bergini. Dan terakhir tim Zaxpeed, yang lebih memilih berjudi dengan mesin Yamaha, sebagai supplier tim mereka. Apa yang bikin Yamaha itu nampak menarik banget buat tim Zaxpeed adalah, karena Zaxpeed itu mulai kesulitan pendanaan setelah musim jelek pada tahun 1988. Zaxpeed juga jadi gak punya duit gitu buat bangun mesinnya sendiri. Buat catatan aja, selama ini Zaxpeed balapan di EV1 dengan mesin buatannya sendiri. Hasil bantuan dari Coast Ford. Tapi karena kehabisan dana itu, mereka gak bisa lagi buat mesinnya sendiri, karena ya duitnya abis coy, bikin mesin tuh gak murah gitu. Akhirnya mereka carilah supplier mesin lain yang lebih ya relatif murah lah bisa dibilang. Nah Yamaha, seperti tadi gue bilang, udah kerjasama sama Coast Ford buat bikin mesinnya di lower series. Wurah gitu Yamaha kan juga nawarin kan ya, kayak buat full support dan eksklusif deal ke tim Zaxpeed. Jadi apa gak bikin Zaxpeed kayak mau banget gitu? Kayak udah ada jaminan buat Yamaha tuh full support ke tim dia gitu. Zaxpeed kan pastinya mikir gitu, kayak wah full support nih, pasti gepetitif nih bisa. Taunya, di belakang itu, kerjasama Yamaha dengan Coast Ford mulai goyah. Kenapa begitu? Yamaha tuh mencoba buat utak atik mesin OX77-nya. Yamaha pun mencoba nambahin satu katup mesin di mesin OX77 mereka. Itu dari yang tadi cuman 4 katup silinder, jadi 5 katup silinder. Kedengerannya sih, korekan ini bisa ngasihkan tenaga lebih kan ya. Tapi Coast Ford tuh udah ingetin gitu, kalau lu tambahin lagi tuh katup di mesin, mesin ini malah cepet rusak coy. Tapi apakah Yamaha nurut? Oh tentu. Tidak. Yang amal nge-heal. Tetap paksa ngetes itu mesin korekannya. Bener aja, pas dites Dino, itu mesin yang ditambahin katupnya, itu malah pada ancur dan rusak. Kejadian ini tuh bikin Coast Ford kayak, ah males lah sama dia lagi gitu, kayak mau tengah tik, so tau, di satu sisi juga Yamaha malah jadi kayak, pengen ngebuktiin gitu, kalau mereka tuh juga bisa jalan sendiri tanpa bantuan Coast Ford. Wah cuman wah. Dan akhirnya, mesin membuatan mereka sendiri pun jadi, dinamain OX88. Mesin V8 dengan konfigurasi 75 derajat. Inilah mesin yang nantinya akan dipakai oleh tim Zaxpeed. Apes banget buat Zaxpeed. Zaxpeed yang udah ngarep banyak banget sama Yamaha untuk mesinnya, karena full support kayak ya kan, itu malah dapet mesin coba-coba ngejelas dari Yamaha. Padahal Zaxpeed hidupnya tuh udah susah gitu, karena mulai musim 89, mereka tuh kalau mau balapan harus lewatin babak pre-kualifikasi dulu, sebelum kualifikasi beneran, karena mereka tuh dianggap tim gurem gitu. Demi melihat hasil di musim 88 ya, maka pada tahun 89, membalapnya yaitu Ben Schneider, yang sudah balapan dari tahun sebelumnya bareng Zaxpeed, dipasangin sama pembalap Jepang yang dibawa Yamaha yaitu, Aguri Suzuki. Hasilnya, jang ditanya, Schneider yang unggul pengalaman aja, bisa bawa lolos itu mobil balapan 2x dari 16 balapan. Sedangkan Aguri, ya lebih parah sih hasilnya. Dia bahkan sama sekali gak bisa ngeluarin mobil itu dari babak pre-kualifikasi. Artinya, untuk sekedar masuk ke kualifikasi beneran di hari Sabtu aja, itu gak pernah coy dia. Hasil butut itu membuat mesin OX88, dicap sebagai salah satu mesin terburuk di F1. Ya wajar sih, gue juga gak heran. Mesin Yamaha itu cuma bisa ngeluarin tenaga sebesar 560 HP. Ketika mesin-mesin standar kayak Jute, atau Ford Cosworth, atau mesin lainnya, itu bisa ada di angka 620 HP. Bahkan, mesin top-top kayak Honda, Renault, Ferrari, kayak tim-tim papan atas, dia ada di angka 700 HP. Jauh banget kan bedanya kan? Makanya dengan mesin selek gitu, Ben Schneider juga bisa ikut tuh balapan, juga udah cukup dalam diri lah gitu sebenernya. Itu juga prestasi luar biasa gitu dengan mesin begitu. Dia masih lolos kualifikasi 2 kali. Hasil tahun 89 ini tuh bakal lebih jelek gitu, dari musim Zaxpeed di tahun 88. Ini ngebuat Zaxpeed akhirnya mundur dari F1 pada tahun 89 akhir. Sampai segitunya coy, Yamaha bikin tim orang bubar anjir. Dan ini juga ngebuat Yamaha gak punya tim buat musim 90-an buat disupply, karena ya tim Zaxpeed udah kelar gitu loh. Setelah musim tahun 89 yang super bencana itu kelar, Yamaha akhirnya bisa lagi dapet tim baru di tahun 99-91. Dia dapet tim berabang buat disupply mesin mereka. Dengan hasilnya sebenernya sama-sama aja sih, ingat bedanya. Walaupun ada sih catatan positifnya gitu, kayak untuk pertama kalinya, mesin Yamaha ini tuh bisa ngehasilin poin di F1. Hasil duit dari Martin Brandel dan Mark Blandel. Tapi kerjasama ini hanya bertahan semusim aja. Sebelum akhirnya Yamaha harus mencari tim baru buat disupply, yaitu 962. Satu sisi sih, iya bener, Yamaha emang hasilnya jelek banget di F1. Banget gitu. Tapi sebenernya ya, mau gimana pun juga, Yamaha bisa bikin mesin F1 sendiri juga gitu, udah jadi prestasi gitu. Ya, walaupun hasilnya itu bener-bener minimalis banget gitu. Selama tujuh musim di F1, mobil bermesinkan Yamaha cuma bisa mengumpulkan 22 poin. Emang sih, itu didapet dengan metode perhitungan poin F1 zaman dulu ya. Susah banget buat dapet poin. Karena F1 zaman dulu tuh buat dapet poin harus masuk 6 besar. Tapi tetep aja, sebagai gambaran, mesin Peugeot Titan pertamanya di F1, barang McLaren saat itu, bisa dapet 42 poin. Tapi jangan pernah kalian bandingin dengan pabrik yang mesin yang saat itu sangat berkuasa, yaitu Renault. Mereka bisa mengumpulkan poin 821 ketika Yamaha cuma bisa ngumpulin poin 22 poin. Banyak hal yang kedengarannya konyol gitu yang dilakuin sama Yamaha. Setelah gagal dengan tim 6-speed 10 Brabem, mereka tuh mencoba mencari tim lain buat di supply. Gak tau apa sampe begitu deh spread-nya, tapi yang jelas, Yamaha tuh menawarkan mesin F1 mereka dengan harga tak kasih murah, alias gratis, stage free, buat siapa aja yang mau kerjasama sama mereka. Kayak, lu free deh, gua supply mesinnya gitu loh. Ya istilahnya sih, kayak silahkan pake mesin gue, yang penting gue bisa belapan di F1 gitu. Karena kan gak mungkin gitu, Yamaha cuma turun mesin doang gak pake sasis, ya serem sih mobil begitu. Makanya mereka kan sampe kasih opsi gitu, buat mesin gratis buat siapa aja yang mau pake. Ya namanya gratis sih, siapa juga yang gak mau kan? Ya akhirnya ada juga yang tertarik gitu, apalagi di masa F1 tahun 90-an, banyak banget tim privat ngejelas yang miskin dana. Jordan & F1 adalah salah satunya. Musim debut mereka pada tahun 91 yang mencengangkan banget, dan juga lumayan bagus lah gitu. Tapi ternyata gak langsung bikin timnya itu banyak uang. Karena pada musim tahun 92, Jordan & F2 tuh gak punya duit lagi gitu, buat bayarin mesin Ford V8-nya gitu, yang mereka pasang buat mesin 91. Akhirnya karena gak ada dana, dan juga ada opsi gratisan dari Yamaha, ya jelas di samber lah gitu kan, ya gratis gitu loh. Mesin gratisan itu adalah mesin V12 Yamaha OX99. Hasilnya? Wow, jangan ditanya. Gampang banget rusak. Dari 16 res kesempatan, dikali 2 pembalap, hasilnya, 11 kali mesin dan gearbox yang ngalami kerusakan. Walaupun sebenernya, kalau ngomong kecepatan ini sih, mesinnya lumayan deh, gak jelik-jelik banget lah gitu. Seenggaknya mesin itu masih bisa rutin gitu loh, lo skolifikasi. Cuma ya itu, realibilitasnya tuh kayak kuacau pol. Dikit-dikit masalah, dikit-dikit jebul. Ya namanya yang gratisan juga, lu gak bisa protes juga gitu kan. Dan Jordan juga di tahun 92, hanya bisa dapat 1 poin. Jauh banget ketika mereka masih pakai mesin Ford tahun 91, dimana mereka bisa dapat 13 poin. Walaupun sebiji, poin tetep poin gitu. Karena zaman itu, susah banget buat dapat poin gitu. Harus top 6. Tapi tetep, hasil ini bikin Om Wairi Jordan itu kayak, gak mau pakai mesin Yamaha lagi gitu. Kayak udah, cukup lah yang gratisan. Yamaha ini kenapa ya? Kayak segitu naifnya gitu memandang F1. Mereka tuh mikir hanya dengan pasang harga gratis, mereka bisa dapat akses ke tim F1, dan berharap, bisa belajar soal teknologi F1. Yang akhirnya, bikin si Yamaha itu jadi kutu loncat. Pindah dari satu tim, ke tim lainnya, bertahun-tahun. Udah gitu, di F1 pada masa segitu juga banyak banget gitu, tim-tim yang sebenernya tuh juga, sama-sama gak punya apa-apa gitu. Kayak gak punya duit banyak-banyak amat gitu. Dan kalau ada deal bagus, yang bisa bikin mereka selamat di F1, juga pasti diambil gitu. Yang intinya sih, selamat sendiri-sendiri gitu deh. Asal bisa tetep bertahan di F1, dengan apapun caranya. Dan juga, Yamaha tuh kayak gak nyadar gitu, kalau banyak banget intrik politiknya, diantara para petinggi F1, dengan para tim F1. Tapi menyadari kalau mereka datang dari budaya, bahasa yang berbeda, dari timur ke barat. Akhirnya Yamaha pun menunjuk Herbie Blush. Untuk jadi supporting direkturnya, orang yang tepat karena Pak Herbie Blush ini, adalah orang yang udah paham banget sama politik di tim F1. Dan juga udah bisa penghubung gitu, buat deal-deal Yamaha ke tim F1. Dan Pak Blush ini sekarang adalah orang yang ditunjuk, sebagai penasihat race director di F1. Setelah di awal musim F1 2022, mereka memencet Michael Masih sebagai race director. Nah, Pak Blush ini, emang orang yang tepat banget buat ngebantu Yamaha, supaya nggak kesasar dan salah arah di F1 lagi. Ya, nama juga orang lingkungan beda kan, pasti ada aja gitu, banyak banget ceng lingkungannya. Yamaha ya, kayak gitu. Dengan adanya bantuan 14 ini, Yamaha tuh dapat deal bagus dengan tim Tirol di musim 1963. Tim Tirol adalah tim terhadap jalan di F1, dan jauh lebih sustain daripada tim-tim sebelumnya, macam Jordan ataupun Zekspit. Kalau bicara untung-rugi, Yamaha beruntung bisa kerja sama barang Tirol. Tapi masalahnya, bagus juga nggak buat Tirol-nya. Ya, bagus sih Yamaha cepat belajar gitu. Dari rentetan hasil jelek-jelek sebelumnya itu, mereka bisa pelampauan membaik. Mulai musim 1993, Yamaha meninggalkan konsep V12-nya, dan beralih ke konfigurasi V10. Nah, mesin V10 Yamaha ini, ternyata lumayan sangat menjanjikan. Apalagi di musim itu tuh, Yamaha sempat berpartner dengan Jude, pabriknya mesin iPhone yang murul pada tahun 92. Kemudian, di tahun 1963, Yamaha dapat base mesin V10-nya Jude, yang kemudian dikembangkan jadi mesin OX10A. Cuma, yang mesin OX10A ini tuh, belum langsung nyetel, dan juga nggak bantu Tirol banyak di track. Barulah di mesin berikutnya, pada mesin 1994, Yamaha udah mulai bisa ngembangin mesin V10-nya. Versi update-nya OX10B, udah mulai nunjukin kenaikan prestasi yang sangat signifikan. Udah mulai dapet poin nih yang lumayan. Bahkan, balapnya Mark Blundell, bisa satu kali naik podium di Spanyol. Tapi tentu, hasilnya juga ketolak sama mobil Tirol 022, yang mempunyai basic chassis yang bagus. Buatan salah satu desainer terkenal di event yaitu, Harvey Post Lightweight dan juga Mike Gascoigne. Hasil 94 ini membuat tim Tirol menaruh cukup respect, dan juga kepercayaan pada mesin Yamaha. Yang akhirnya membuat mereka berpanjang kerjasama mereka sampai mesin 1996, sesuatu yang tadinya nggak pernah didapet oleh Yamaha, yaitu bertahan lebih dari dua musim dengan satu tim yang sama. Di mesin 1995, Yamaha tuh udah ngerjain tugasnya dengan nyesuai mesin fitur mereka, yaitu dari 3,5 liter menjadi 3,0 liter, sesuai dengan aturan FYI yang baru. Sayangnya, semua teknologi inovasi suspensi yang ditemukan oleh tim Tirol ini, ternyata emang nggak klop sama chassis 023 yang emang jelek. Akhirnya hasilnya pun juga bisa gitu-gitu aja di track. Dan tentu, dibarengin dengan sisi ketahanan dan reliability-tas mesin-mesin Yamaha yang masih sangat sering dipertanyakan. Padahal, kalau dilihat dari sisi inovasi tuh, enginernya main itu kalau dibilang banyak pengatidinya. Di mesin tahun 1996, mereka mengupdate mesinnya menjadi OX11. Hebatnya, ini mesin adalah mesin EVAN teringan dan terkecil yang pernah ada di masa itu. Buat perbandingan, mesin Yamaha OX11, ini lebih ringan hampir 20 kg daripada mesin juara saat itu, yaitu Renault RS-09. Coba banget kan bedanya. Tapi karena inovasi itu, Yamaha jadi kena masalah juga ujung-ujungnya. Bela-belain pengen jadi ringan itu mesin. Mesinnya tuh malah jadi kurang bertenaga gitu. Saking gak ada horsepower-nya, pernah sekali waktu itu, di Hockenheim, circuit yang butuh banget kecepatan karena circuit Hockenheim lewat yang lama itu lurus semua. Tiril pasang 4 banding itu dengan band depan semua. Dengan tujuan meminimalis dragnya saat lurusan. Dan bikin makin kebut lah at least 2 atau 5 KPH. Tapi tetep, gak nolong banyak-banyak banget sih. Udah gitu, mesinnya tuh jadi makin gak reliable gitu. Makin jadi itu sering rusak-rusakannya. Dan di pabriknya, Yamaha tuh udah ada kali, rusakin 50 blok mesinnya. Yang intinya sih Yamaha tuh gak bisa nemu gitu material blok mesinnya tepat buat mesin ini tuh. Dan ujung-ujungnya juga mesinnya gampang banget rusak gitu sampai sekarang. Karena masalah reliability ini, akhirnya tim tiril pun gak perpanjang kontraknya dengan mesin Yamaha lagi. Lagi-lagi Yamaha harus cari tim lain untuk berlabuh. Ya, diputusin lagi kontraknya. Yamaha kemudian dapet tim baru buat musim 1997. Tim Arouse. Arouse yang waktu itu udah bergantung kepemilikan ke Tom Walkinshaw. Awalnya agak ragu juga sih sama mesin Yamaha ini. Karena ngeliat rek-rekordnya tim-tim sebelumnya sih yang pake mesin Yamaha ini, ya mereka gak terlalu bagus sih hasilnya. Tapi akhirnya si Tom Walkinshaw ini memilih Yamaha. Karena mungkin aja, dengan lewat Yamaha, mereka tuh bisa tawar-manawar agar mereka tuh bisa pake opsi band Bridgestone. Yang baru aja masuk ke EF1 lagi pada tahun 1997. Yang dulunya tuh emang berasal dari Jepang kan Bridgestone sama Yamaha. Tom Walkinshaw ngeliat Bridgestone ini serius nyiapin dirinya buat masuk ke EF1. Makanya tuh dia tertarik dengan proyek yang Bridgestone itu. Dan juga Yamaha di sisi lain, para engineernya tuh cukup mau terima masukan. Tom Walkinshaw ini ngasih masukkan ke Yamaha supaya, udahlah, gak perlu lagi lebih-lebih lain jadi paling ringan. Gapapa dah materialnya berat-berat juga. Yamaha itu tuh mesinnya reliable gitu, gak gampang rusak. Arouse pada musim 1997, kedatangan sang juara dunia bertahan di sisi pembalapnya, yaitu Damon Hill. Yang ditendang dari tim William setelah dia menjadi juara dunia tahun 1996. Kemudian dia pun masuk ke tim Arouse, karena kedekatannya dengan Tom Walkinshaw. Plus nilai kontrak yang pantas banget petukulan juara dunia. Maka Yamaha pun dapat kehormatan pakai mobil nomor 1 di grid, karena satu Damon Hill yang jadi juara dunia bertahan tahun lalu. Buset, kayaknya but kan? Tapi ya namanya mobil seadanya, mau pakai nomor 1 pun juga gak jadi jaminan apa-apa gitu. G-Track namanya mobil Arouse, ya tetep Arouse gitu. Mobil Arouse A18 itu dia tetep keteteran. Di awal musim bahkan ini mobil sempet hampir gagal masuk kualifikasi, dan hampir aja nemenin tim-timnya mati cepet kayak Lola masterkan. Cuma untungnya seiring mesin berjalan mulai banyaklah perubahan positif. Salah satu sebabnya adalah karena masukkan John Barnard. Salah satu jenius juga di event ini orang, jangan salah loh. Arouse A18 sendiri itu kalau kata Damon Hill sih ya, sebenarnya ini mobil bagus, cuma kurangannya di downforce gitu. Yang bikin mobil itu gak bisa ngebut gitu. Dan tentunya, masalah reliability-labelitas. selalu aja ada di mesin Yamaha. Dimanapun mereka berada di tim manapun mereka berada. Tapi kehadiran Om John Barnard, ini tuh banyak banget bawa pengaruh signifikan ke tim Arouse Yamaha. Agar mobil itu lebih enak itu dibawahnya di track. Dan juga ini ngebuat performa di tracknya juga makin bagus. Udah gitu, ngomongin soal mesin, di pertengahan musim itu, Yamaha ngeupdate area ruang bakar di mesinnya itu. Yang bikin mesin OX11D, bisa dapat tenaga tambahan lebih dari 20 horsepower. Ini ngebuat performa dari pertengahan musim mulai membaik. Dan bisa banget bersaing di pepan tengah. Sampai para pucatnya, adalah para GP Hungaria. Di sana, Damien Hill tuh bisa dapat posisi ketiga di grid. Dan juga bisa ngejar Michael Schumacher, Jack Villeneuve yang waktu itu lagi bersaing jadi juara dunia. Pada satu titik, Damien Hill bisa memimpin hampir 2 per 3 balapan, hampir seluruh balapan. Berkat ban bristunde yang dapat banyak banget grip di track panas Hungaroring itu. Saking dapetnya gap dengan Villeneuve yang di posisi 2 saat itu, di posisi 2 itu jaraknya sampai ketinggal 35 detik anjir jauh bet kan ya. Semua pihak yang terlibat itu, melalui Yamaha, Bridgestone, stack di gigi 3, dan gasnya juga berbet. Dan jelas bikin mobil itu lemot para luar biasa. Kena masalah lagi itu mobil. Dan akhirnya Damien Hill ini di 3 lap terakhir. Lap time-nya udah jauh banget dari standar yang akhirnya di lap terakhir. Di lap terakhir banget, iya di lap terakhir. Dan Damien Hill itu karena mobil itu sendiri. Dan makin nyesek setelah tau masalah pompa idolik itu cuma gara-gara ring pelat seharga 10 ribu perak yang besar di dalam mesin. Prestasi itu jadi monument terbaik untuk Yamaha di F1. Karena di penghujung musim 1997, Yamaha memilih cabut dari F1. Ya kalau dibilang sayang sih ya sayang ya. Ngapain gitu pas udah mau berhasil malah cabut coba. Kenapa gak dari dulu? Karena kita gak paham sih apa niatnya orang-orang. Termasuk apa sih niatnya Yamaha masuk ke F1. Padahal prestasi itu juga gitu-gitu aja gitu. Dan jelas udah keluar banyak uang gitu buat bikin mesin F1 ya. Ternyata alasan praktisnya adalah ya ada mincuan-cuan juga gitu kalau bisa dibilang. Jadi Yamaha ini menjadikan F1 sebagai etalase teknologi dia. Sekalipun Yamaha gak punya produksi mobilnya sendiri kayak pabrikan lain. Ternyata Yamaha ini selain mereka bikin produk mereka sendiri kayak motor, atau alat musik, atau lain-lain. Yamaha otomatif juga jadi supplier part-part mesin kayak mesin Toyota, Ford Amerika, Ford Eropa. Jadi intinya sih pabrikan mobil ini tuh ngorder pembuatan mesin-mesin mobil ini tuh ke Yamaha salah satunya. Dan jadilah si Yamaha ini buat portfolio yang cakep banget. Buat nyakinin ke para kliennya kalau mereka tuh juga punya sumber daya teknologi yang baik. F1 diagap tempat yang pas. Karena dana yang dikeluarkan buat riset dan development di F1 jadi worth it. Buat etalase kemampuan mereka dalam hal bikin mesin. Sekalipun hasilnya mereka di F1 ya tidak terlalu memuaskan. Dan bikin kuping para petinggi di Yamaha panas. Karena mesin-mesin F1 Yamaha seringnya itu cuma jadi obahan olok-olokan gitu. Dan gak bisa jadi bawah citra bagus ke Yamaha sebagai brand mesin F1. Tapi itu gak jadi masalah besar sih. Karena toh tujuh mereka juga emang bukan buat menang di F1. Tapi sekedar belajar dan riset untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bikin mesin mobil. Sabel gak sih? Belajar pakai F1 kurang liat apa coba. Dan Yamahnya sendiri pun juga ngaku kok. Kalau semasa mereka di F1 tuh emang butuh secara prestasi. Tapi sebagai imbal baliknya, mereka tuh jadi kenal luas gitu sama komunitas F1 di Eropa. Dan juga yang lebih penting, mereka dapat pengalaman yang luar biasa. Jadi kenal dan punya koneksi sama orang-orang ahli di bidang motorsport. Ya walaupun mungkin bisa dikendaliin juga sendiri sana. F1 sekali lagi ngasih tau, kalau kemenangan bukan segera jadi F1. Lu tetap bisa ambil sesuatu dari F1. Lu tetap bisa belajar dari F1. Ya itu aja sih yang bisa kita sharing dari perjalanan Yamaha di F1. Konten ini adalah kolaborasi gue dan The Box Box Now. Kalau lu ada masukan atau saran, jangan lupa komen di bawah. Dan juga jangan lupa follow channel gue di youtube.com. Makasih banyak yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, share kalau lu suka. Sampai ketemu. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.